Pemirsa pameran motor internasional memasuki hari terakhir. Acara yang baru digelar pertama kali ini diikuti sekitar 14 produsen motor terkenal. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Christo Suryokursumo dan juru kamera Indarmawan Hadade dari Istora Senayan, Jakarta Pusat. Christo, selamat siang. Apa saja inovasi ataupun teknologi terbaru di dunia motor yang ditampilkan atau ditawarkan oleh produsen kepada masyarakat di dalam pameran itu? Ya baik Patricia dan juga Pemirsa selain menampilkan 14 produsen motor konvensional di pameran motor internasional ini juga menampilkan salah satu teknologi baru di dunia transportasi atau di dunia motor sendiri yaitu motor-motor yang menggunakan listrik sebagai bahan dasar kendaraannya. Dan juga bukan hal baru juga bahwa kendaraan berbasis ini juga sudah mulai menjadi tren tersendiri di Jakarta setidaknya setelah beberapa bulan lalu. Dan saat ini di pameran motor internasional selain menampilkan motor-motor yang biasa kita jumpai ditampilkan juga produsen motor listrik yang juga menjadi daya tarik tersendiri dari pameran ini. Dan juga pameran motor internasional ini sendiri memasuki hari terakhir dari penyelenggaraannya setelah diselenggarakan dari tanggal 29 November 2019 hingga hari ini tanggal 1 Desember 2019. Dan untuk pembukaannya sendiri acara ini dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kata Sasmita yang juga berharap mengharapkan dari pidatonya kemarin bahwa acara ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan kendaraan berbasis listrik kepada masyarakat. Karena seperti diketahui juga di Jakarta sendiri ini sudah mulai naik begitu tren untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Dan juga diharapkan melalui acara-acara serupa seperti ini nantinya dapat mendorong dan juga memperkenalkan kepada masyarakat kendaraan-kendara berbasis listrik yang tentunya selain ramah lingkungan dapat juga menjadi solusi dan juga alternatif bagi pemilik-pemilik kendaraan di Jakarta pada umumnya dalam memilih moda transportasi yang tentu saja ramah lingkungan. Patricia. So, di hari terakhir bagaimana Anda melihat antusiasme dari para pengunjung di sana? Ya, mengenai antusiasme dari para pengunjung Patricia tadi sebelum liputan kami juga sempat berkeliling untuk melihat motor-motor yang ditampilkan di sini. Tidak hanya motor-motor biasa dan juga motor listrik juga dan kami juga sempat berbincang begitu dengan sejumlah pengunjung yang ada di sini. Karena pengunjung yang ada di acara pameran motor internasional ini, selain pengunjung berasal dari kalangan umum yang kebetulan juga berolahraga di kawasan Senayan, pengunjung di acara pameran motor internasional ini juga berasal dari komunitas-komunitas sepeda motor. Dan komunitas sepeda motor ini semua akhirnya berkumpul di sini dan juga bergabung dalam satu acara yaitu di pameran motor internasional ini. Dan mengikuti sejumlah acara yang ada di sini dan juga tadi mereka juga menyampaikan kepada kami bahwa acara ini sangat menarik karena memang tidak hanya menampilkan motor-motor konvensional saja yang ada di pameran ini, namun juga di sini pengunjung dapat menikmati langsung dan juga dapat merasakan langsung bagaimana kendaraan-kendaraan ataupun motor yang berbasis listrik ini yang ada di pameran ini dapat mencoba langsung karena disediakan juga area untuk melakukan test ride begitu untuk kendaraan yang berbasis listrik ini sendiri. Sehingga nantinya para pengunjung juga dapat merasakan bagaimana kendaraan-kendaraan basis listrik performanya, lalu dari mesinnya juga, lalu juga tadi di pameran ini juga PLN selalu ke BUMN juga ikut membuka stand listrik dan juga terus membantu untuk memperkenalkan kendaraan listrik dan juga sarana untuk mengisi daya dari kendaraan listrik ini sendiri. Sehingga nantinya di sini pengunjung dapat merasakan bagaimana berinteraksi ataupun mencoba kendaraan basis listrik dan juga dapat dibandingkan maksud saya dengan kendaraan-kendaraan ataupun motor-motor konvensional lainnya. Patricia.